Itu ruangan di dalamnya Setelah itu di samping garasi terdapat teras Dengan fasad kayu berjejer berwarna coklat Ya hai, kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah Dengan ukuran 3x8 meter Ya langsung saja ke gambaran dana rumahnya Rumah ini memiliki pembagian di bagian depan Terdapat garasi yang menjadi satu dengan area teras Dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter Masuk melalui teras terdapat ruang tamu Dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1,8 meter Selanjutnya di depan ruang tamu terdapat kamar mandi Dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,7 meter Di depan kamar mandi terdapat dapur Yang menjadi satu dengan area tangga Dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter Ya sekian penjelasan untuk denah lantai 1 Selanjutnya aku akan menjelaskan denah dari lantai 2 Ya ini dia denah dari lantai 2 Naik melalui tangga Pertama-tama di sebelah kanan terdapat kamar tidur anak Dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter Di depan kamar tidur anak terdapat kamar tidur utama Dengan ukuran panjang 3,5 meter dan lebar 3 meter Ya sekian untuk denah lantai 2 Selanjutnya aku akan menjelaskan untuk area rooftopnya Naik di tangga ke area rooftop Terdapat area ruang keluarga Dan area lahan hijau yang bisa dimanfaatkan untuk ruang cuci jemur Dengan ukuran panjang 6,3 meter dan lebar 3 meter Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi Selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut Ya berikut simulasi desain rumah yang denahnya aku jelaskan tadi Rumah ini memiliki konsep Scandinavian Dengan pembagian di bagian depan Terdapat garasi yang dindingnya ditempeli dengan tempelan kayu Dan terdapat 2 bukaan jendela sebagai pencahayaan alami untuk ruangan di dalamnya Setelah itu di samping garasi terdapat teras Dengan fasad kayu berjejer berwarna coklat tua Dan dindingnya ada pintu masuk Untuk di lantai 2 dindingnya di finishing dengan cat berwarna putih Dan terdapat 4 bukaan jendela kecil sebagai pencahayaan alami kamar Dan untuk area rooftopnya aku akan jelaskan nanti saat penjelasan interior Ya sekian untuk penjelasan eksterior rumahnya Selanjutnya kita akan masuk melalui teras rumah dan membahas interior rumahnya Masuk melalui pintu rumahnya Terdapat ruang tamu Yang memiliki interior sofa memanjang berwarna abu-abu gelap Dan bantal-bantal kecil Dan juga di samping sofa ada 2 tempat duduk kecil Sebagai pelengkap area ruang tamu Dan ada juga hiasan tanaman Untuk bagian bawahnya ada karpet berwarna abu-abu Dan untuk lantai menggunakan lantai keramik ukuran 40x40 Pada dindingnya disini di bagian bukaan kaca Di finishing dengan cat berwarna nevi Dan dinding lainnya di finishing dengan cat berwarna putih Untuk hiasan dindingnya ada lukisan dan beberapa tempelan foto Agar ruangan terkesan tidak membosankan Ya setelah membahas ruang tamu Selanjutnya kita akan membahas ruangan yang di depan ruang tamu Yaitu kamar mandi Terima kasih telah menonton! Pada kamar mandi Masuk melalui pintu masuk Terdapat area wastafel cuci tangan Yang di atasnya terdapat rak untuk menaruh perlengkapan mandi Dan di samping wastafel ada kloset dan juga shower Untuk dindingnya ditempeli dengan keramik Dan lantainya menggunakan lantai mozaik Ya sekian untuk penjelasan kamar mandi Selanjutnya kita akan melihat ruangan yang di samping kamar mandi Yaitu ruang dapur Terima kasih telah menonton! Pada dapur terdapat kitchen set yang cukup lengkap Dengan kompor dan wastafel cuci piring Juga lemari es Dan juga ada rak untuk menaruh peralatan-peralatan masak Untuk dindingnya menggunakan tempelan bata merah Yang berisi hiasan foto Dan ada dinding yang dibiarkan mengekspos acian halusnya Ya setelah membahas dapur Selanjutnya kita akan naik melalui tangga Dan membahas bagian-bagian pada lantai 2 Selanjutnya kita akan melalui tangga Selanjutnya kita akan melalui tangga Selanjutnya kita akan melalui tangga Naik melalui tangga di lantai 2 Pertama-tama kita akan membahas kamar anaknya Pada kamar anak di bagian depan ada pintu dan juga jendela Sebagai sirkulasi untuk kamar anaknya Masuk melalui pintu terdapat kasur dengan kapasitas tidur untuk satu orang Dan pada pelanggan kasurnya dimanfaatkan untuk menaruh barang-barang Juga di samping kasur ada meja belajar yang diberi skat pemisah Agar pada saat belajar bisa lebih fokus Dan di samping kasur juga ada lemari pakaian Di sini untuk dindingnya dicat dengan warna abu-abu gelap Dan ada dinding yang memiliki wallpaper dengan hiasan tempelan rak Juga lukisan sebagai pemanis tampilan kamar tidur Ya setelah membahas kamar anak Selanjutnya kita akan melihat ruangan yang di sampingnya Yaitu kamar tidur utama Terima kasih telah menonton! Pada kamar utama Masuk melalui pintu masuknya Terdapat kasur dengan kapasitas tidur untuk dua orang Di depannya ada hiasan meja Dan untuk lemarinya menggunakan lemari tanam di sisi kiri tembok Dan pada dindingnya di sampingnya menggunakan wallpaper kayu Itu berwarna gelap yang menyesuaikan dengan konsep kamar utama Dengan empat bukaan jendela kecil dan juga TV Untuk sisa dinding lainnya hanya di finishing cat dengan warna putih Dan juga untuk bagian lantainya Di sini menggunakan lantai kayu vinil berwarna coklat muda Ya setelah membahas kamar utama Selanjutnya kita akan naik melalui tangga Dan membahas area rooftopnya Selanjutnya kita akan naik melalui tangga Terima kasih telah menonton! Pada area rooftop terdapat ruang keluarga Yang memiliki interior sofa memanjang berwarna putih Dengan bantal-bantal kecil sebagai pelengkap tampilan sofa Yang beralaskan kayu Dengan lantainya yang dibiarkan mengekspos aciannya Dan untuk dindingnya juga dibiarkan mengekspos acian betonnya Selanjutnya untuk area hijaunya pada rooftop Bisa dimanfaatkan untuk area cuci jemur Ya sekian pembahasan simulasi desain video kali ini Semoga desain kali ini dapat memberi manfaat dan juga inspirasi Ya sekian referensi rumah yang bisa aku berikan Semoga bermanfaat Dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih